Intro PT Pelindo 3 Banjarmasin melaksanakan acara berbuka puasa bersama di halaman kantor di Jalan Baritoilir, Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat. Dengan mengangkat tema Jalani Ramadan dengan Kebersamaan Wan Kebahagiaan ini dirangkai dengan penyerahan paket bingkisan berisi tas sekolah sejadah sarung wanmukena kepada anak Panti Asuhan Sentosa, Panti Asuhan Muhammadiyah, Wan Panti Asuhan Siti Arlah. PT Pelindo 3 Banjarmasin melaksanakan acara berbuka puasa bersama di halaman kantor di Jalan Baritoilir, Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat. Kegiatan yang dihadiri Asisten 3 Pemprov Kalimantan Selatan teman-teman wakil wali kota Banjarmasin dengan mengangkat tema Jalani Ramadan dengan Kebersamaan Wan Kebahagiaan ini dirangkai dengan penyerahan paket bingkisan berisi tas sekolah sejadah sarung wanmukena kepada anak Panti Asuhan Sentosa, Panti Asuhan Muhammadiyah, Wan Panti Asuhan Siti Arlah. Selain itu, masing-masing Panti Asuhan diberikan bantuan operasional senilai 3 juta rupiah. Wakil wali kota Banjarmasin, Hermansah, menyatakan penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian jual kerjasama Pemko Banjarmasin, Wan Piti Pelindo 3 untuk keluarga Banjarmasin. Maksud dari kegiatan ini ujian Hermansah untuk lebih merekatkan hubungan antara pemerintah daerah warga Wan Piti Pelindo 3 menuju Banjarmasin, Mbak Iman. Hermansah pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Piti Pelindo 3, dan selawas ini telah berpartisipasi aktif membantu warga. Ketua Pengedilan Agama Banjarmasin, Murtadlo, dalam tausnya hanya menyatakan puasa sebagai salah satu pilar rukun Islam adalah ajaran yang wajib dikerjakan saban tahunnya. Puasa yaitu menahan dari hal-hal yang masuk ke dalam mulut dalam bentuk makanan dan minuman, bahkan juga diartikan menahan dari perbuatan dan bicara. Puasa adalah cara manusia untuk memperdaram kesadaran kemahakuasaan Allah SWT. Jadi cara manusia untuk memperdarami kemahasaan Allah SWT. Puasa adalah suatu disiplin yang ketat dan keras. Selama satu bulan mulai terbitnya fajar sampai terbenarnya metari, kira-kira 13 jam. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan seksual dengan istri sendiri tidak boleh. Apalagi orang lain. Jangan ada dengan istri tidak boleh, tapi orang lain boleh. Apalagi orang lain, tidak boleh. Bukan hanya itu, tapi perkara atau perbuatan dusamungkan, sekecil apapun harus tidak dilaksanakan. Apapun yang tidak dilaksanakan akan mengurangi pahala puasa, bahkan akan menghilangkan puasa. Sementara itu, COO Polendot 3 Regional Kalimantan Riki Julius Urila, Wair Takuni Prima TV memedahkan, gelaran buka puasa bersama ini memupuk kebersamaan antara semua stakeholder yang ada di pelabuhan. Selain itu memberikan kepedulian pada anak-anak yatim. Sebagai COO Regional Kalimantan, kesempatan ini kita sekaligus tadi mengalami bagaimana sih bentuk kebersamaan, kebersamaan di dalam unsur-unsur pelabuhan yang berada di pelabuhan. Nah, kesempatan ini kami juga di dalam, apa itu, di dalam moment ini. Kami di dalam ini ada beberapa usur-usur terkait, ada dari perbankan, dari TNI, Polri, bahkan dari provinsi, dan pimpinan kota, penyakit masing-masing semua ada di sini. Kita yang tidak kalah pentingnya kami, para stakeholder, asosiasi yang ada di pelabuhan. Nah, ini adalah bentuk salah satu bentuk kepedulian, bagaimana kita di bulan yang baik, bulan-bulan ini kita menunjukkan bahwa ini kita di sini pelabuhan itu bersama-sama. Kita kerja bersama dengan tidak ada memilih berpihak kepada siapapun. Di sini semua berkumpul yang bekerja di hukuman pelabuhan, semua dalam keadaan naik dan mereka ada. Artinya kesuksesan dengan banjar. Gelaran berbuka puasa bersama dan dihadiri seberatan stakeholder kepelabuhanan, termasuk perwakilan dari TNI, Kepolisian Pemerintah Provinsi, Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kota Banjarmasin, Perbankan One Asosiasi ini dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah.